PEMANGKUAN HUTAN Sejak tiga hari yang lalu, ratusan personal gabungan dari Perhutani, TNI, Polri, serta BPBD dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan BPBD Jawa Timur secara bergantian masuk ke dalam hutan untuk memadamkan api atau melokalisasi kebakaran agar tidak semakin meluas dengan cara membuat ilaran atau jalur pemutus api. Petugas ADM KPH Lawu DS, Agus Ahmad Fadoli, Minggu 1 Oktober mengatakan luas lahan yang dilahap api mencapai 15 hektare. Untuk tim penahan kebakaran hutan, pada siang hari fokus membuat ilaran dengan lebar minimal 10 meter. Pada malam hari, petugas fokus memadamkan api dengan cara tradisional atau gepiok dengan menggunakan ranting-ranting pohon. Medan yang terjal serta jauh dari akses kendaraan merupakan kendala utama yang dirasakan oleh petugas, di samping cuaca yang panas dan angin yang membuat api cepat membesar. Pada awal bulan September lalu, kebakaran juga melanda hutan lereng lau, tepatnya di Petak 39 dan Petak 33 RPH Manyul, KPH Lawu DS, yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran yang terjadi saat ini. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.